Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bencongan TV Hari ini kita sedang podcast Dan hari ini kita kedatangan bintang kamu dari Ketua UMKM Kecamatan Kelapa II Atau bisa disebut dengan Kedumas Kan masih banyak juga tuh yang belum tau UMKM itu seperti apa sih? Terus ketuanya seperti apa sih? Terus bagaimana apa aja yang dilakukan sama UMKM Dan manfaat-manfaat apa aja yang ada di UMKM Nah hari ini kita kedatangan tamu dari UMKM tersebut Dari ketuanya langsung dan beserta asistennya Ini adalah Bu Dian Coba Bu perkenalkan diri dulu dong Bu ke para masyarakatnya Ke viewernya ya Viewer Bencongan TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dian Hildayati Dalam hal ini sebagai ketua UMKM Kecamatan Kelapa II Yang namanya Kedumas Mungkin memang betul ya Mas Panji Banyak yang ternyata belum tau apa itu Kedumas Kedumas itu adalah forum atau wadah organisasi pelaku usaha mikro yang berada di wilayah Kecamatan Kelapa II dan sekarang bahkan sudah dibuka sampai di wilayah luar Kecamatan juga Kedumas sendiri sebetulnya artinya adalah kepanjangan dari Kelapa II ekonomi masyarakat Oh kelapa II ekonomi masyarakat Kedumas atau mencari cuan bahwa ibaratnya gitu Ketering 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 Berbicara tentang UMKM-UMKM yang ada di Kecamatan Kelapa II Asal muasal dan sejarah berdirinya UMKM Kedumas itu Itu bagaimana sih Bu? Nah kalau bicara sejarahnya menarik ya Karena kita tidak boleh lupa sama sejarah kan gitu ya Jadi sejarahnya itu sebetulnya awalnya tuh di tahun 2017 Itu saya di apa ya diminta atau ditantang sama senior saya di kabupaten itu untuk mengelola UMKM yang ada di wilayah domisil saya Karena waktu itu kondisinya belum ada tuh Mas Panji kecamatan yang punya UMKM kan gitu ya waktu itu posisinya Tahun berapa itu? Kalaupun ada waktu itu kayaknya baru di Pasar Kamis sama dimana gitu Belum booming ya anak Saya diminta untuk mengelola UMKM di wilayah Kecamatan Kelapa II Dari saat itu 35 orang Waktu itu namanya masih UMKM Kelapa II aja Makanya kalau Mas Panji lihat di seragam kita Itu ada tulisannya di belakangnya tuh UMKM Kelapa II Belum ada keduk masnya Nah itu asal muasalnya Kemudian di tahun 2019 Kita kebetulan pergantian camat juga Nah masuklah Ibu Prima camat kita Kemudian kami disahkan Secara resmi di bawah benderanya kecamatan Dan beliau lah yang memberi nama keduk mas itu Itu jasanya Bu Prima itu Saras Puspa ya Bu Prima Saras Puspa Kelapa II ekonomi masyarakat Keduk mas Jadi dari situ kemudian ternyata 2019 kita baru disahkan Baru berjalan beberapa bulan Masuklah 2020 COVID COVID Nah tapi alhamdulillahnya COVID itu membawa hikmah dan berkah buat kita Karena dengan adanya COVID banyak bantuan untuk UMKM Akhirnya berkembanglah kepercayaan masyarakat terhadap wabahnya UMKM yang ternyata memang diakui secara pemerintahan Akhirnya banyaklah bantuan yang datang untuk UMKM yang dengan mau tidak mau mereka kan akhirnya gabung ke kita ya Kalau untuk bantuan kan harus gabung dulu gitu Karena data resmi gitu ya Yang terverifikasi lah sama kita Akhirnya dari situ berkembanglah anggota kita menjadi sampai saat ini hampir 600 orang 600 orang Dan dibuka untuk kesempatan lain di luar Ketua II 600 orang itu berarti jatuhnya 100 orang atau 600 usaha 600 orang 600 orang Satu orang bisa banyak usaha Beberapa usaha satu orang itu Berarti kalau ditotalin usaha itu ada berapa Banyak Itu udah masuk Belum termasuk sahabat kedua mas Ya belum termasuk kecamatan luar ya Saya bilang tadi Ada beberapa kecamatan anggotanya warganya yang ternyata Memilih untuk ikut gabung di kita setelah mereka merasakanlah manfaatnya Di luar kecamatan kelurahan Kalau di tingkat kelurahannya Itu udah pada berjalan juga semua Ya kita itu ada struktur organisasi yang namanya koordinator kelurahan Atau ketua tingkat kelurahan lah ya Tapi kita bilangnya korkel ya Karena tidak ada ketua lagi di situ Jadi koordinator kelurahan itu adalah representatif dari kita yang di kecamatan Dan apa termasuk yang kelurahan-kelurahan yang ada di pencongan juga ya Yang ada di kecamatan kelapa dua Kecamatan kelapa dua Kalau kita bicara dengan itu berarti Sudah berapa tahun kita berjalan Empat tahun ya Dari tujuh belas ya Tujuh tahun Itu udah ngadain kegiatan apa aja bu? Enam tahun lebih Ya banyak Ya karena saya sendiri selalu bikin program per tahun ya Jadi kita tiap tahun tuh Tiap akhir tahun kita ada yang namanya laker Terapat kerja ya Itu untuk program di tahun berikutnya Dan itu satu tahun full kita bikin kegiatannya Apakah itu pelatihan? Apakah itu bazar? Apakah itu apa ya? Banyak ya Macem-macem kegiatan kita sosialisasi Ada program sendiri Ya Satu kelurahan itu ada program Ada sendiri Menajukan program ke kita Kalian mau apa? Dan kedua nanti Satu juga akan tidak ada kegiatan ini Kalau memang setuju Jadi satu lah itu digabung Kan satu kelurahan itu programnya beda-beda Ya Berarti Kegiatan yang paling besarnya itu Apa Bu yang pernah diadain Dalai Kedumas Yang paling sering Karena kita kan berdasarkan skala prioritas ya Banyak sekali teman-teman pelaku usaha Yang belum punya NPD misalnya Itu paling sering kita ngadain tuh Apa? Pembuatan NPD gitu ya Kemudian juga Apa? Sosialisasi permodalan gitu ya Dari Bank-bank Atau dari CSR-CSR gitu ya Kebankan atau CSR Dan kalau ada halal pun ada Apa? Pelatihan nagalitas Halal Itu sering gitu Jadi Kemudian juga pelatihan-pelatihan memotivasi ya Gratis ya Gratis Kita gratis semuanya Mas Tanji Jangan takut Kita gak ada iuran bulanan Oh gak ada iuran bulanan Gak ada iuran bulanan Gak ada uang masuk Uang pantal STP Uang buku Gak ada Saya pernah baca di Salah satu sosial media Bu Apa emang katanya Kalau 2024 itu Segala jenis usaha itu Memang harus Merebar halal Iya Tahun 2024 Tahun Enggak Bukan-bukan 2024 Tapi akan kesitu arahnya Saya juga belum pasti tahun berapa Tapi memang semua Usaha Bahkan pakaian misalnya Itu yang bersentuhan Dengan kita Itu harus dihalalkan Berlebel Termasuk yang Apa namanya Tukang-tukang yang Gerobak yang pikir jalan Iya Iya dong Sudah telung Telung-telung Iya Di tempat-tempat Jalanan itu biasanya Kayak Korean Street Apa Yang kekinian Iya Sudah banyak yang Punya Ini halal Itu Kita kadang baca Ih Api lima loh Jangan Berobak Loh Punya halal Iya Begitu Karena halal kan gratis Sekarang mas Panji Ampe es cakek juga Ada Ada yang Selajam Kadang Kita suka Pelihar Ya Jangan Kemana Nanti kita Lihat Dikasi lima Berapa Sudah pada Nekan Street Halal Berkat Halo Gratis Karena mas Panji Dan harus Kesana ya Ya Harus Kesana Ya Kembali lagi Kesadaran Si pelaku Usahanya ya Kembali Kepada Kesadaran Pelaku Usaha Ya Diwajibkan Tapi Harus Disertai Dengan Kesadaran Untuk Melakukannya Kalau Di luar itu Kita bikin Hal-hal Semahal ya Hal Jutaan Buku NKN Kita Cuma Menunggu Kuota Yang ada Dan itu Leputan Biasanya Membuka Apa Membuka Kuota Atau Kepengurusan Halal Itu Sekarang Luar biasa Besar Kuotanya Ribuan Itu Dari Se-Indonesia Dalam program Sehati Kemarin Namanya Dari DRI Membantu Sekali Jadi Dari Yang Gap Teg Itu Masuk Link Gimana Caranya Banyak Ibu Yang Gap Teg Yang Cuma Dapur Ajar Gimana Masuk Halal Apa yang Di Upload Ini Biasanya Susah Di Upload Foto Itu Jadi Salah Satu Manfaat Yang Masuk Ke Baruk Oh Kita Masuk Ke WMGM Tidumas Ini Ada Banyak Manfaat Belum Belum Maksimal Mungkin Sosialisasi Masyarakat 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 Ususnya Kita Kan Lagi Kalau Bahasanya Kalau Baru Semburu Dari Covid New Era Normal Dimana Ekonomi Masyarakat Itu Baru Pada Pulih Setelah Kejadian Covid Terutama Banyak Banyak PHK PHK Bihak Betul Manfaatnya Apa Masuk Ke Dumas Itu Banyak Masyarakat Berpikir Kita Gabung Gabung Begitu Kayak Ada Manfaatnya Ada Banyak Banyak Ngapain Tapi Seiring Berjalannya Kejadian Kejadian Kita Lirik Loh Malam Apa Ya Ini Juga Ya Banyak Ilmunya Banyak Perluannya Gimana Sih Bikin Harap Eh Aku Perlu Bikin LKB Harus Perlu Karena Punya Usaha Iya Kita Mau Apapun Sekarang Mau Ngajuin Apapun Untuk Pengembangan Usaha Apakah Itu Perkreditan Ataukah Itu Murus Izin Ataukah Untuk Permodalan Permodalan Dan lain-lain Itu Harus Punya NGB Sekarang Apa itu NGB 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 Itu Nomor Hidup Berusaha Dia Seperti Identitasnya Usaha Kita Jadi Jadi Kalau Kita Kependudukan Itu Ada KTP Nah Di Usaha Ada NGB Jadi Harus Wajib Punya Apa Untung Untuk Kita Punya NGB Terdaftar Sebagai Usaha Nanti Nanti Ibu Punya NGB Nggak Kita Bang Juga Sekarang Punya Ngini Masuk Ngini Instansi Kita Mau Bazar Atau Ada Tender Dari Pemerintah Misalnya Kayaknya Mbak Yuna Kan Catering Nih Ternyata Dapat Apa Namanya Tender Dari Binas Misalnya Kan Binas Sekarang Kan Harus Bela Beli Harus Membela Dan Membeli Produk UMKM Tapi UMKM Kalau Di Bazar Bazar Itu Kalau Yang Bagus Berbayang Dia minta Uji Kelayakan Uji Kelayakan Untuk Catering Nya Atau Makanannya Nilai Gizinya Gizinya Sampai 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 Kalau Bazarnya Yang Udah Besar Biasanya Kalau Kita Bicara Masyarakat Itu Oh UMKM Dapat Duit Dapat Bantuan Itu Kan Sering Terjadi Di Masyarakat Begitu Apa Sih Ayo Mengabung Masuk UMKM Kedua Mas Dapat Duit Dapat Bantuan Itu Sudah Ini Banget Itu Jadi Jadi Kita Memberikan Benefit Mas Panji Kita Bukan Profit Benefit Benefit Itu Adalah Keuntung Keuntungan Yang Namanya Keuntungan Itu Banyak Apakah Materi Apakah Ilmu Ataukah Networking Ataukah Apa Dan lain-lain Keuntungan Benefit Jadi Kalau kita Masuk Ke satu Wadah Organisasi Pasti Ada Benefit Seperti Lidi Gak Bisa Kalau Kita Sendiri Sama Kita Bersama Itu Kan Akan Lebih Kuat Bersama Jadi Daripada Kita Sendiri Sendiri Lebih Baik Kita Bergembang Tidak Bayar Tidak Ini Nah Disini Nanti Adalah Wadahnya Semua pelaku Usaha Kita Bisa Sharing Sharing Ilmu Sharing Kemasan Sharing Pelatihan Sharing Eh Bazar Disana Ada Bazar Kan Ya Info Sharing Info Dan Sharing Sharing Apapun Bisa Dilakukan Di Satu Wadah Itu Kan Kita Juga Sering Ngadain Pertemuan Pertemuan Kita Bisa Cerita Cerita Eh Aku Kemarin Kepentok Masalah NPWP Bisa Gimana Caranya Bisa Dengan Ngobrol Sama Anggota Itulah Gunanya Komunikasi Komunitas Banyak Info Kalau Usaha Besar Harus Melebarkan Jaringan Melebarkan Jaringan Itu Melalui Komunitas Komunitas Ikuti Semua Komunitas Yang Masuk 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 Silahkan Mau Dilatih Kalau Berkembang Ya Jauh Ya Harus Niat Kita Juga Kan Kalau Misalkan Kita Bacara Apa Namanya Tentang Anak Muda Yang Sekarang Banyak Yang Oh Ini Depada Lulus SMA Lulus Sarjana Cuman Lapangan Pekerjaan Kan Susah Susah Banget Sekarang Wah Gue Gue punya Modal Sekian Mau Bikin Usaha Apa Ya Kadang Namanya Tingkat Remaja Dalam Masih Tingkat-tingkat Yang Kebingungan Gue mau Kemana Nih Larinya Gue Usaha Usaha Apa Ya Cari-cari Usaha Apa Yang Enaknya Bisa Buat Berkembang Jadi Mereka Pengen Saya Pengen Usaha Yang Bisa Terus-terusan Berkelanjutan Sampai Kedepan Terus Gak Yang Cuman Datang Viral Habis itu Hilang Selesai Ketutupan lagi Dengan Viral-viral Yang lain Gimana Caranya Mereka Itu Bisa Membangun Image Dan Pemikiran Mereka Sendiri Oh Gue Usaha Ini Kayaknya Enak Usaha Ini Terus Bagaimana Berkembangnya Lalu Bagaimana Kita Bisa Buat Mengatur Kadang Kalau Usaha Oh Duit Banyak Tapi Kok Duit Saya Duit Gak Ada Kemana Ya Pada Perasaan Banyak Jadi Itu Terkaitnya Dengan Mindset Dan Mental Betul Jadi Kalau Kita Usaha Itu Mindset Harus Dirubah Dulu Kita Dirubah Mindset Bahwa Ini Kita Seorang Viral Usaha Bukan Lagi Pekerja Dan Peruang Peruang Harus Kita Ciptakan Harus Kreatif Dan Juga Mental Sebagai Pengusaha Karena Mental Pengusaha Tidak Sama Dengan Mental Karyawan Yang Sudah Bulan Bulan Terima Gaji Selesai Tapi Mental Pengusaha Ini Kalau Kamu Lajin Makin Kreatif Kamu Makin Inovatif Kamu Tidak Terbatas Peluang Mendapatkan Omzet Kamu Peluang Untuk Mendapatkan Resiki Atau Penghasilan Nah Mental Ini Yang Harus Dikembangkan Mindset Ini Yang Harus Dibuka Maka Dari Itu Kita Menyediakan Pelatihan Pelatihannya Pelatihan Untuk Membuka Mental Block Penguatan Mental Apa Namanya Motivasi Ya Motivasi Bisnis Digitalisasi Dan lain Sebagainya Itu ada Pelatihan Kita Tidak Hanya Nyuruh Orang Usaha Terus Selesai Tapi Kita Juga Bimbing Dari Sisi Sisi Mental Dan Mindset Karena Itu Penting Sekarang Ini Kan Bahkan Gak Cuma Anak Muda Yang Belum Punya Yang Udah Punya Usaha Mereka Gini 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 Saya Dapet Kuk Gitu Kan Saya Gini 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 Aja Juga Gak Pakai Ikutan Di sana Saya Sudah Udah Udah Bisa Ya Itu Kan Mindset Dan Mental Yang Kami Harapkan Adalah Pelaku Usaha Ini Tidak Hanya Gini Gini Aja Kita Ikut Sama Kita Dan Mau Menerima Saran Bandung Sebenarnya Akhirnya Melanjut Menjadi Usahawan Usahawannya Yang Besar Yang Bahkan Bisa Sampai Ke Export Ya Sampai Keluar Banyak Teman Kita Yang Makin Maju Yang Tadinya Sekian Akhirnya Jadi Sekian Itu Banyak Manfaatnya Kalau Kita Ikut UMKM Kedum Mas Atau Ya Silahkan Ditanya Langsung Sama Anggota Kalau Apa Itu Itu Kan Yang Tadi Adalah Mental Dan Mindset Itu Kan Adalah Salah Satu Dari Faktor Internal Diri Sendiri Ada Faktor Faktor Saya Bukan Teman Usaha Jadi Makin Kayak Makanan Korea Pertama Dia Bukalah Dia Islam Gak Gak Rame Rame Juga Pindah Ke sini Itu Kan Jadi Salah Satu Faktor Eksternal Juga Tempat Konsistensi Terus Pindah Lagi Kesini Terus Kayaknya Makanan Ini Gak Bisa Usaha Ini Terus Tidak Bisa Disini Pindah Lagi Iya Kalau Modalnya Banyak Dicari Ya Itu Harus Kocing Khusus Itu Kita Tidak Bisa Menjudge Mereka Ada Apa Tapi Kita Harus Correct Apa Pendalanya Apa Yang Jadi Masalah Jadi Kita Juga Menerima Coach Personal Kita Konser Pribadi Juga Kita Terima Banyak Teman-teman Yang Konsultasi Langsung Ke Saya Kita Terima Konsultasi Pribadi Dan Saya Lebih Senang Seperti Itu Karena Case By Case Tidak Sama Masalah Yang Dialami Oleh Satu Orang Dengan Orang Ini Tidak Sama Kalau Dia Saya Pindah Pindah Pasti Yang Membuat Ini Dan Ini Pindah Tidak Pasti Berbeda Alasannya Berbeda Benar Jadi Kita Harus Itu Tadi One By One Menyelesaikannya Tidak Bisa Secara Klasikal Kalau Masalah Kayak Gitu Jadi Ada Ada Berapa Faktor Juga Banyak Ada Banyak Faktor Yang Menentukan Gitu Enggak Enggak Satu Dua Buat Musuhan Persaingannya Nah Itu Kembali Kemental Persaingan Itu Harus Seperti Apa Yang Sehat Yang Ya Manusiawi Kalau Dia Kesel Kesel Ketika Ada Orang Mencuri Ide Misalnya Tapi Ilmunya Atau Resetnya Atau Nyontek Tapi Dalam Persaingan Dunia Usaha Itu Sasa Saja Benar Itu Harus Terima Sebagai Pelaku Usaha Semua Kalau Mentalnya Enggak Sehat Dau Dua 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 Nasi Nasi Goreng Nasi Goreng Nasi Goreng Itu Mental Kenapa Kalau kita Ngerasa Yakin Nasi Goreng Gual Lebih Enak Daripada Dia Ya Itu Adanya Inovasi Produk Misalnya Nasi Goreng Bumbunya Pakai Kacang Yang Ini Nasi Goreng Bumbunya Pakai Apa Kan Gitu Jadi Itu Persaingan Yang Harus Ada Yang Membedakan Itu Namanya Diferensiasi Harus Ada Yang Membedakan Dari Kalian Kalau Kalian Mereka Sehat Nasi Goreng Sosis Bakar Untuk Banyak Sosis Bakar Tapi Apa Yang Membedakan Harus Ada Nah Itu Kreatifitas Ini Itu Banyak Kalau Kita Mau Membuka Open Pemikiran Kita Kita Bisa Kreatif Disitu Dan Itu Gak 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 Salah Gak Salah Ketika Kita Meniru Meniru Produk Orang Gak Salah Gitu Jadi Kan Kita Di Dunia Usaha Itu Prinsipnya Adalah ATM Amati Tiru Tapi Modifikasi Kalau Kita Mau Sukses Kalau Kita Cuma Amati Tiru Dan Plok Plok Aja Ya Segitu Bitu Aja Bisa 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 Aja Kita Amati Tiru Plok Plok Aja Amati Tiru Modifikasi ATM Bagaimana Jualan 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 Terus Kalau Misalkan Ini Dari Video Ini Kita Sudah Tahu Nih Sudah Terbuka Semuanya Nih Apa Masyarakat Kita nantai-nantai YouTube Oh gitu loh UMKM ternyata ini loh apasih matahari UMKM nah gimana cara mereka untuk gabung sama ibu-ibu pada apakah waduh nih saya buka usaha waduh nih UMKM isinya emak-emak semua nih kalau saya cowok sendiri gimana itu enggak juga banyak kok banyak-banyak usaha itu kan tidak hanya milik ibu-ibu ada anak muda ada bapak-bapak ada anak ABG ada ada yang udah sepukun yang bahkan sudah pensiun gitu ya kan memang biasanya orang tuh menjadi mau usaha ketika sudah tidak ada kerjaan padahal harusnya bisa mereka kerjakan punya pun mereka di bergabung jadi punya ide nah itu salah satunya keuntungannya dapung aja dulu saya pengen niat nih pengen punya usaha nah disitu wadah kita untuk melatih mereka mau apa khasinya kemana nih usaha nih usaha apa nih nanti kalau kita kumpul kumpul sama temen-temen usaha nanti akan keluar ide-ide itu sendiri tapi di UMKM itu ada yang punya produk sendiri banyak apa tuh ya banyak kayak tadi tuh ya kita mau bawa sebiji ketapa saya sendiri kan lemon serai ini juga ini gitu banyak banyak-banyak yang memang akhirnya kreatif gitu loh bikin ini ah bikin ini ah gitu itu semua hanya berapa namanya bersihin nambungan dengan makanan atau nggak 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 salah-usaha lain jasa pun ada di kita jasa rajinnya jantra iya kebutuhan rumah tangga gitu kayak sabun gitu ada bikin sendiri dulu jamannya hand sanitizer tuh mereka bikin tuh itu bumi gila ini bukan ada di kelapa juga banyak yang bikin hand sanitizer rajinan dari bambu juga ada tapi kebetulan yang ini kenar ungu yang ada kerajinan kenar ungu disabiliti itu ada juga angkotekis anak-anak yang ada 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 apa-apa ada di luar biasa jadi ada juga bota kita yang disabiliti gitu ya jadi mereka yang memasakkan ke dunia banyak model ini ada juga berarti ya terbuka kok untuk semuanya anak muda loh itu anak muda dan apa tadi bagaimana caranya daftar ke iya cara gabung ini saya mau gabungin ya sama anggota jadi mau jadi anggota kedua mas boleh pertama kalau kalian tinggal taunya cuma di kelurahan gitu ya ini aja kita kan di tiap kelurahan ada korkalnya kalau misalnya nggak tahu datang ke kelurahannya tanya korkalnya siapa gitu kan atau bisa hubungi ke saya atau di kesempatan juga biasanya mereka arahkan juga ke kita misalnya saya mau tahu daftar gimana mau daftar UMKM gitu nanti diarahkan ke kita atau di kelurahan juga gitu saya mau daftar UMKM misalnya nanti diarahkan ke kita atau bisa langsung ke kita ke HP saya langsung juga boleh nanti ada di sini 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 tiktok youtube ada luar biasa berarti berarti banyak banget yang nggak tahu UMKM itu kayak gimana ya iya kami mohon maaf memang ada keperbatasan tenaga juga untuk sosialisasi gitu ya karena memang harusnya ini ada sosialisasi ke sampai ke tingkat bawah kami pernah dulu jalankan itu kami bekerja sama dengan instansi daerah setempat dari lurah kami harapkan untuk ke RTRW itu kan ya sampai ke masyarakat bawah tapi rupanya ada yang respon ada juga yang sampai sekarang kami tunggu ya belum waktu tenaga banyak kegiatan kita menyatuin temen-temen itu susah kan mereka kebanyakan berdagang mereka kan oh ini ya wira usaha ya tidak pengangguran kan gitu ya jadi mereka punya produksi untuk mengatasi pengangguran yang tidak bekerja juga kan mungkin udah ya mungkin itu aja kali ya dari protesnya di kita banyak banget manfaat-manfaat yang gaung dari UMKM Kedumas ini saya harap juga bisa semua pada join pada ikut ga usah tau aja dulu UMKM itu kayak gimana iya iya dan kita resmi ya resmi ya kita resmi dari kecamatan tuh resmi lagi tanpa ada MLML itu juga semuanya resmi silahkan gabung di UMKM Kedumas tanpa ada biaya juga kalau mau konsultasi terbuka terbuka apapun itu jadi terima kasih juga buat Bu Dian sama Bu Yuna juga sudah datang di podcast Bencongan TV semoga jadi podcast ini jadi podcast yang bermanfaat buat seluruh masyarakat baik di Bencongan ataupun di kecamatan Kelapa 2 bencongan TV tambah maju ya bencongan TV tambah maju apa tetep terus pantengin Bencongan TV jangan lupa like, komen, dan subscribe buat seluruh informasi-informasi yang ada di Bencongan oke Bilaikopi Kualidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh